4 pemain muda PSM Makassar belum mendapat kesempatan bermain, padahal PSM telah menjalani 10 laga di Liga 1 musim 2022-2023. Pemain muda PSM itu yakni M. Ardiansyah, Ibnul Mubarak, Edgard Amping, dan M. Rafli Asrul. M. Ardiansyah menjadi keeper keempat PSM. Refleks dan pembacaan bolanya sangat baik. Tak kalah dengan Resaria, Harlan Suardi, dan Rifki Mokodompit. Sisa menit bermain diperlukan untuk membuktikan diri. Lalu, Bek Jangkung, Ibnul Mubarak. Pemain berpostur 187 cm ini memang belum pernah membela PSM. Namun, ia memiliki sederet pengalaman cukup bagus. Pernah mengenyam pendidikan sepak bola di Eropa pada program Garuda Slats 4. Kemudian, Edgard Amping belum pernah memperkuat PSM. Padahal, ia sudah bergabung dengan tim senior musim lalu. Bahkan, sempat dipenjamkan ke klub Liga 2 untuk mengasah kemampuannya. Walau jarang dapat menit bermain, pemain asal Toraja ini berulang kali dipanggil memperkuat timnas Indonesia U19 tapi jarang dapat bermain pula. Senasib dengan Edgard, M. Rafli Asrul belum bermain sama sekali musim ini. Pemain asal N. Rekang ini juga sering dipanggil perkuat timnas Indonesia U19. Namun, jarang diberi menit bermain. Di PSM, pemain nomor punggung 70 ini harus bersaing dengan Willem Janplein dan Brian Kesar untuk mengisi pos gelandang serang. Pelatih PSM Bernardo Tavares menjelaskan dalam mengontrak pemain, tim besutannya tidak menyebut akan bermain berapa menit serta harus bermain di tim itu. Hal itu disampaikan Tavares saat ditemui Tribun Timur.com di lapangan Seyusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu 9 Oktober. Pelatih berkebangsaan Portugal ini menyebut para pemainnya harus bekerja keras dan menunjukkan performa terbaiknya di latihan. Dengan begitu, ia bisa mempertimbangkan pemain ini bisa dapat kesempatan bermain atau tidak. Saat ini, PSM Makassar sedang menunggu jadwal lanjutan Liga 1. Laskar Pinisi julukan PSM Makassar ada di papan atas klasmen. Di posisi 3 tertinggal satu angka dari Borneo FC dan Madura United. Terima kasih telah menonton!